kembali ke lab apa kabar untuk ime ime ini pada malam hari ini alhamdulillah baik sekali mas tukul luar biasa badanmu tak liat ini slim fit custom fit semuanya custom fit emang mobil artinya bisa slim ya sama dengan tiara liat ini tau aja yang slim slim ya tadi seolah-olah ngeliat tiara padahal ngeliat yang sebelahnya untuk ime ime iya mas tukul dari tadi kita sedang bahas tentang dangdut koplo nih mengapa ime ime arwana ini sering membawakan jenis musik koplo ketimbang original oke mas tukul pertama kalinya ime bicara sebagai ime ime arwana ya oke kalau mau selamanya juga jangan mau me arwana tuh artis waknya berwajah nanya najong jangan atur besok soteng Mr. Tukul jatuh katanya kamu susah dihubungi eh mas rabu kamis jumat 1 aku libur iya mbak lini miskul aku kapan kamu jual jamur disitu jam itu Mr. Tukul ya besok besok lombok dia jatahnya nanti kamu yang jatahnya maksudnya apaan jatah jatah apa jatah 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 kenapa sering bawain koplo karena koplo itu rame rame mas jadi bahwa suasana masyarakat yang nonton tuh jadi lebih happy jadi lebih meriah lagi tuh karena musik koplo kayak gitu ini ngobrol yang cakep ekornya keluar itu all my guest nih itu semua bintang tamu saya yang sangat luar biasa yang aduh aku sampe nyatah mas semuanya suara bagus bisa aja bagaimana menanggapi musik koplo yang identif dengan busana minim, sensualitas, goyangan dan perang sawer monggoni mbak kalau masalah busana itu tergantung dari si penyanyi tersebut mas sekol ya kan dia bisa menyanyikan dengan musik koplo dengan busana yang mungkin yang agak tertutup ya juga bisa seperti itu bagaimana tergantung ini kita tuh lagi menikmati goyangannya atau musiknya gitu kan ya kan jadi kalau kita bisa memberikan suguhannya yang lebih bagus indah itu tadi ya jadi kalau kostum sih buat saya kalau rapi kita gerak bagaimanapun tidak tidak akan kelihatan ya kan kalau penonton biarpun mau kayak apa juga nggak bisa karena kita bisa ngintip-ngintip ya iya tertutup jadi koplo itu musiknya itu yang menggerakkan masyarakat yang mencinta dan itu ingin bergerak lagi gitu loh jadi bukan hanya pakaian minim ya iya ditonjolkan tapi kualitas suara dan pemain-pemain sirkus ini yang lain main, 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 main musik main musik dari mbak Lilin kalau saya pribadi sih ya tergantung ke penyanyinya sendiri ya karena di sana di jauh timur saya dan temen-temen banyak sekali yang nyanyi meskipun musiknya gudak-gudak pake jab-jab-an itu meskipun musik about Pulau pee itu namanya beyo 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 Enggak usah Enggak usah Tendangannya bagus banget Balik, galak Seperti itu ya, Jep Udah Mana kembali Lanjut Jadi meskipun koplonya Koplonya kelihatan rancak Bikin suasana rame Pakai Jep tadi Serius amat sih pak Saya waktunya saya ngomong gak diserius Aku dengerin kok Enggak, enggak mungkin Kok aku ini ya pak Ngelihatnya Itu namanya menyemak Menyemak Terus abis gitu Jadi teman-teman juga banyak yang gak harus ronok Pakaiannya juga panjang Kan cuma musiknya Kalau gak bisa masuk Masa selana rapet semua Terus Mau balapan selana Kalau balapan karun kan gak ada lo banyak Terus Jadi kalau biasanya sih Kalau sudah kebawa musik koplo yang rancak Meskipun penyanyinya pakai baju yang sopan Terus sawerannya terus menerus itu Juga gak apa-apa aja Suasana juga Meskipun anget-anget Panas-panas gitu Gak bikin suasana yang rusak Apa gimana Nyawernya pakai uang logaman Apa Pakai kerupuk Kerupuk Pakai uang kertas Uang beneran pak Disana itu Paling Kalau nyawer Buahnya Paling unik pakai apa Selain uang Makanan oleh-oleh Biasanya Ribut bawa Biasanya kalau ibu-ibu itu Wilayah-wilayah pantura pantai gitu Sukanya itu Buah itu di rangkai gede Ada yang Buah apa Buahan bangunan Buah ada Terus kadang-kadang uang itu Dikasih pot gede Dibikin bunga-bunga gede Gede gitu digasihkan penyanyinya Sampai kadang Saya kan meskipun Gede Banyak Badannya pak Tapi kan kecil Pendek Badannya pak Jadi kadang-kadang Kebesaran Saweran yang dikasih Gede gini Sama orang ini Saking senangnya Orangnya sama kopi Jadi bentuk Uangnya saweran itu Bermacem-macem Ada Buah-buahan Ada yang Buah Kalau ada di salah satu wilayah Itu kadang Nyawernya pakai itu Batik Di daerah Pekalongan Kalau nyawar Sampai penyanyinya itu Batiknya sampai segini Mana gak boleh dicopet lagi Jangan dicopet pak Beginiin lagi Beginiin lagi Kalungin batik Sampai kamu keberatan Badi Dari Ime Ime Iya sih paling Biar gak Dibilang erotis Atau segala macem Betul kata mbak Uth ya Akal ini dari Pakaian aja Terus juga gak akan Mengurangi kok betul Kata mbak Lilin Jadi kalau misalnya Memang udah suasananya Apa namanya Rame Terus musiknya juga Udah dikasih koplo Udah dangdutan Kayak gitu Udah gitu Apa namanya Kitanya sendiri bisa membawa Masak Terbawa sama suasana Itu aja udah cukup Sebenernya Tanpa goyang pun Sekarang aja Terbawa sama suasana Kamu Masak sih Olah alamak Tapi serius Menjaga badan Oh gitu ya Merawatannya luar biasa Aku sempurna Merawat juga Jadi persoalan Untuk lebih Mengangatkan Suasini Suasana kan Disana Disini Suasini Oh iya bener juga ya Kita pada malam hari ini Kita sambut saja Kolaborasi antara Uut Permatasari Dan Lilin Herlina Sabarlah Saya Aku akan Jangan dengarkan kosik Kurang Sesayangku Menjanjilah Sayang Tak selalu sedia Meskiku Tak selalu Di sampingmu Kau menangis Merasa Dutupi aku Mereka Seperti aku Mereka Engkau bersih Selalu kesepian Selama mungkin Selimut letaknya Hanya tidurmu Dan waktu diinginan Malam malam panjang Setiap tidurku Selalu kesepian Selama mungkin Selimut letaknya Tanggap di tubuhku Dalam keringinan Malam malam panjang Setiap hidupku Selalu kesepian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati